Itu adalah tindakan yang amat sangat tidak terpuji menurutku Dan tidak layak lagi diberikan kesempatan orang seperti itu punya Gimanapun juga, aku adalah orang yang pernah ngebantuin dia Dia pernah menikmati jasaku, uangku Sangat tidak terpuji kalau misalnya dia tidak pamit dengan aku Harusnya dia bisa datang dengan aku, minta maaf Kena marah ya dah diomelin aja Kayak gitu punya Tidak jadi masalah, abis itu dia tetap dulu Saya mengaku saya memang salah di sini sepenuhnya Jadi ya saya terima si ibalannya Mau dari aku hilang, mau dijeleki, mau dipuli sampai ngehindah nenek Konflik antara dokter kecantikan Richard Lee dan mantan adik angkatnya Farel Aditya Baru-baru ini kembali menjadi bahan perbincangan hangat publik Secara mengejutkan, Richard Lee mengunggah bukti chat Farel Aditya Dengan tetangganya yang bernama Dewi Dalam chat tersebut, Dewi seolah memberitahu bahwa nenek Farel Aditya menangis Lantaran disambangi oleh penagih hutang Namun ternyata itu semua hanyalah tipu daya Farel Aditya untuk mengelabui Richard Lee Agar diberi uang Menurutku ini tindakan yang sangat tidak terpuji sih Mungkin ada, aku bisa ngomong lah Anak umur 17 tahun, mungkin labil, mencari jati diri, oke Tapi kalau sudah ngontenin, sudah merekam Itu adalah tindakan yang amat sangat tidak terpuji Dan tidak layak lagi diberikan kesempatan orang seperti itu Kayak misalnya dengan orang tua Ngomong kotor dengan orang tua ya Itu menurutku sangat tidak terpuji Mencuri, itu sangat tidak terpuji Tapi kalau misalnya, ya labil-label dikit, mas oke lah menurutku ya Dan kabur, itu juga sangat tidak terpuji Bagaimanapun juga, aku adalah orang yang pernah membantuin dia Dia pernah menikmati jasaku, uangku Sangat tidak terpuji kalau misalnya dia tidak pamit dengan aku Harusnya dia bisa datang dengan aku, minta maaf Kena marah ya, dah diomelen aja kayak gitu punya Gak jadi masalah, abis itu dia tetap keluar Bukan hanya merasa tertipu oleh Farel Aditya Richard Lee juga merasa begitu kecewa Lantaran dirinya kini justru difitnah macam-macam oleh Farel Aditya Padahal sebelumnya, Richard Lee begitu tulus saat membantu Farel Aditya Tak ayal, banyak netizen yang menyebut bahwa Richard Lee salah membantu orang Lantas seperti apa respon Richard Lee atas anggapan tersebut Dan bagaimana kacamata psikolog melihat fenomena ini Sebenernya dari dulu kan aku memang seneng banget bantuin orang Dari dulu sebenernya, kenapa? Karena mungkin dari kehidupanku kan juga orang yang miskin, yang susah, yang bekerja keras, yang dulunya juga gak punya apa-apa ya Jadi kalau misalnya ngelihat ada orang yang layak aku bantu, pasti aku bantu Nah makanya aku selalu ngomong dengan Densu atau beberapa temen-temenku yang lain Menurutku aku adalah host yang tidak profesional menurutku ya Kalau yang lain host ya cuma dengerin aja gitu kan Orang curhat, cerai, ngomongin aja, cuma mendengarkan, habis sudah podcast, bye-bye gitu ya kan Kayak aku tuh kayak baper gitu kan, sudah selesai aku bantuin malah aku jadiin BA gitu kan Ada yang aku jadiin apa lagi, dikasihin pekerjaan Karena memang kayak, oke aku punya kok, aku punya aksesnya dan aku mau bantu gitu kan Aku juga denger Farel kayak gini punya, oke aku mau bantu gitu kan Jadi sebenernya aku bukan host yang bahagia sih sebenernya Jadi bukan merasalahan aku mau pindah dari penyelamat janda jadi penyelamat Enggak, tapi semuanya sebenernya kalau misalnya memang menyentuh hati kita sih kebantu Pindah itu semua biaya aku tanggung loh Semua biaya dari pesawat, hotel, transitnya, makannya, dan lain sebagainya Dan juga waktu pindahin dia, ngasih duit lagi ke neneknya juga Jadi, dan pada waktu dia di, ini kan belum satu minggu ya Pada waktu dia mulai tanggal 1 itu, aku kasih duit bulanan Untuk bulanan untuk dia itu satu bulannya 3 juta, untuk neneknya 2 juta Harusnya ya kalau kita normalnya ya, orang kerja UMR itu aja gak sampai 5 juta Artinya dia itu bekerja, bekerjanya apa? Cuma belajar Belajar tapi dianya dapet jajan, neneknya dapet duit Yang belum tentu juga dia di medan dapet duit juga segitu Terus kerjaannya cuma belajar, belajar, belajar Belum lagi uang sekolahnya ditanggung dan lain sebagainya Makanya aku sangat kecewa banget sih bisa kerja di sebagainya Kalau ngomong nyesel pasti nyesel ya Nyeselnya itu bukan kayak gini, kalau misalnya cuma keluar duit Gak jadi masalah, tapi pemasalahannya sudah keluar duit Cenderung bisa menjadi fitnah pula Itu kan jadi masalah Ini mas kebetulan apa yang kulakukan ini semuanya tulus Gak ada yang kututupin dan aku gak sempet marahin dia sampai kubentak Beruntungnya sampai sekarang gak pernah seperti itu Bayangkan kalau misalnya aku pernah kelepasan marah dengan dia Bayangkan aku cuma ngomongin seperti ini aja bisa dikontenin Apalagi kalau misalnya aku kelepasan emosi dengan dia Kan mengerikan sekali yang seperti ini Sebenarnya ini sebuah fenomena prososial ya Prososial itu artinya satu perilaku Untuk membantu orang lain gitu ya Dan ini gak jelek sih kik sebenarnya ya Sebuah keterpanggilan untuk bisa Membantu orang yang sedang susah gitu ya Dan apalagi anak muda gitu ya Yang pengennya masa depannya bisa diselamatkan Ini luar biasa banget Karena banyak sekali Anak-anak ya yang Pengen banget dapat kesempatan kayak gini gitu Tapi yang pasti kalau secara umum secara global ya Kalau kita mau bantu Orang ya untuk sekolah berpendidikan dan Kita ngeluarinnya banyak banget gitu ya Itu gak boleh kita dalam kondisi gak kenal orang ini gitu Ya atau gak kenal latar belakang keluarganya Atau gak kenal pergaulannya seperti apa gitu ya Kita harus bener-bener mencatat serius dulu nih yang gini-ginian Sebelum glontorin dana gitu ya kan Mau dana kecil atau dana besar menurut saya sama ya Jadi kita juga harus melakukan assessment dulu Assessment dulu tuh artinya Dicek-recek dulu nih orang siapa gitu loh Ya jadi Apalagi kalau Orang tersebut tiktokter gitu ya Yang Ya saya aja bukan Penggemar tiktok dan Pasti saya ikutin semuanya Enggak juga ya Ya kebanyakan nonton tiktok karena dikirimin orang sih gitu Melihat sikap Farel Aditya yang tak tahu diuntung Banyak netizen yang akhirnya membanding-bandingkan Farel Aditya Dengan Betran Peto Putra dari Ruben Onsu dan Sarwenda Pasalnya setelah resmi menjadi anak dari pasangan selebriti Ruben Onsu dan Sarwenda Betran Peto dikenal mampu menghargai fasilitas yang diberikan oleh kedua orang tuanya Dan dengan kemampuan yang ia miliki juga Betran Peto mampu menciptakan prestasi melalui karya-karyanya yang cianik Tak ayal banyak netizen yang menilai bahwa Farel Aditya jauh berbanding terbalik dengan Betran Peto Banyak orang yang mencintai dia ya karena karyanya dia Jadi kalau dia tidak menghasilkan karya terus-menerus ya Orang mau melihat dia dari prestasinya mana lagi Jadi harus dahulukan pendidikan dibanding syuting Itu yang buat saya konsennya disitu Saya ini adalah dia les vokal Les semua mata pelajaran yang ada di sekolahnya Lalu dia sama saya futsal Bukan futsal Bola Disnayan sama piano Udah itu aja Jadi kegiatan Betran sampai Jumat itu sudah Habis sekolah les Sekolah les Anak itu sekarang sudah 24 jam sama kita Jadi saya tahu betul bagaimana pergerakan dia Sampai di sekolah pun ketika saya mau ada apa-apa Ya dari gurunya juga pasti laporan Semua kan rata-rata gitu ya Ada komunikasi ketika anaknya di tempat les Kita dengan tektokan dengan guru lesnya pasti ada Jadi Betran tidak akan pernah lepas perhatian dari kegiatan sehari-harinya dari saya dan juga Wenda Tentu di balik sikap dan perilaku baik Betran Peto Terdapat peran penting dari Ruben Onsu dan Sarwenda Ya tak sedikit yang mengakui bahwa Ruben Onsu dan Sarwenda Berhasil membentuk Betran Peto sebagai anak yang sangat mengerti adab dan sopan santun Benarkah dalam membesarkan Betran Peto Ruben Onsu dan Sarwenda tak pernah membeda-bedakan Betran Peto dengan anaknya yang lain Gak ada, gak ada rasa takut, gak ada apapun itu Karena saya bilang saya tidak punya apa-apa untuk membesarkan Betran Wenda juga tidak punya apa-apa untuk membesarkan Betran Tapi yang kita punya cuma cinta kasih aja untuk Betran Karena dia sudah menjadi anak saya Jadi apa yang saya lakukan ke Thalia sama apa yang dilakukan ke Betran Dan saya dan istri saya selalu sepakat untuk ketika membesarkan atau mendidikan anak itu Ya pasti harus satu suara Jadi tidak boleh ketika Betran lagi dikasih tau sama saya Wenda yang membela atau apapun enggak Begitu juga dengan saya, tidak boleh membela Jadi tidak ada perbedaan apapun Makanya ketika saya bilang dia adalah anak pertama kami Itu adalah sebenarnya hal yang cukup besar maknanya Karena kami sudah bilangnya dia adalah anak Melihat Betran Peto yang menghormati kedua orang tuanya Sontak kembali mengingatkan aksi Farel Aditya Yang telah mengecewakan Richard Lee belum lama ini Pasalnya, bukannya memanfaatkan kesempatan emas yang didapatkan dari Richard Lee Farel Aditya justru menyianyakannya begitu saja Ya seperti diketahui, beberapa waktu lalu Farel Aditya memutuskan untuk berhenti sekolah Setelah difasilitasi sekolah yang cukup terkenal Dengan alasan tidak nyaman dengan lingkungan Lantas, benarkah demikian? Farel memang mudah-benah enggak tahan Karena di kursi itu memang kayak enggak ada kehidupan banget Pasal pulang, kayak enggak ada kehidupan Bingung mau cerita sama siapa gitu kan Enggak ada sebenarnya-benarnya kehidupan Temen enggak ada sama sekali temen Enggak ada Temen sekolah? Temen sekolah, hari terakhirnya baru main ke kos Jujur padahal itu ngerasa di kelas itu sosialisasinya itu kurang banget Dan itu sendiri-sendiri banget Jujur padahal itu jarang ke kantin dan jarang makan dalam satu harian itu Karena stress banget di dalam pelajaran Yang parah yang enggak ngerti sama sekali Dan tanya itu hampir-hampir semuanya itu tidak respon dan yaudah nih Oh gitu Jadi Farel merasa kayak udah bulat banget untuk Udah lah Farel mundur untuk kembali ke nenek Ya disitu alasan Farel memang kayak kurang pas sama lingkungan Jadi orang pun ada yang ngomong begini nih Kalau aku jadi Farel aku bakal muat di mental pun dan akan lanjut sekolah Gini setiap orang berbeda-beda Baru banyak juga yang ngomong Aku kira ini anak orang baik ternyata penipu Oke Gak apa-apa aku di saat ini di hujan gak apa-apa Jadi aku semakin yakin aku bisa bergiri kaki bersendiri di atas keraguan orang lain Gitu Oke jadi gak apa-apa Jadi aku oke Ada juga yang bilang kabur Tidak sama sekali aku tidak kabur Aku tidak kabur sama sekali Dan Farel udah izin sama dokter Farel udah izin sama dokter Ngecek dari awal Gimana Farel mau pulang Farel gak nyaman Itu dokter tidak ada sama sekali respon Sekarang pertanyaan aku Apa tujuan dia ngomong itu Ke live Ke sosial media dia Apa sih tujuannya Kalau mereka kira dia gak mampu silahkan dia dateng ke aku Karena aku kakak dia Sebenernya saya malu sih Dan males bahas tentang ini sih sebenernya Dan menurut saya ini juga permasalahan Kan saya nganggepnya sebagai adik angkat saya kan Dan aku juga nganggep ya sebagai keluarga Harusnya ini gak perlu di Apa ya Ada masalah tuh gak perlu di konten Atau gak perlu Ya biasa sih kalau ada masalah Kayak gitu kan Andai kata dia gak betah Mau pulang pun itu Tiba menjadi urusan saya sih sebenernya Tapi karena dia kabur Dan juga dia Mengontenin saya Dan dibuat disitu Seakan-akan menjelekan saya Mengatakan bahwa saya minta dibalikin Dan lain sebagainya Menggirik opini untuk menjelekan saya Maka menurut saya wajib Untuk saya cuma Apa ya Sekedar klarifikasi ya Karena kan jangan sampai Kita sudah bantuin orang Malah aku pula yang kena getahnya kan Sudah bantuin orang Keluar duit Kena getahnya lagi kan Aku gak mau Jadi lebih bagus diklarifikasi aja Supaya gak terjadi fitnah Untuk saya juga Untuk ke depan Tak dapat dipungkiri Usai melihat aksi yang dilakukan Farel Aditya Tak sedikit netizen yang merasa Gram dengan sikap Farel Aditya Pasalnya Bukan hanya telah mengecewakan Richard Lee Farel Aditya pun diketahui Malah tampak menyudutkan Richard Lee Dalam konten-konten Yang diunggahnya Lantas seperti apa Reaksi masyarakat Hingga publik figur Melihat Farel Aditya Yang tak tahu berterima kasih Terhadap orang yang Tulus membantunya Itu menurut saya sendiri Farel itu terkejut sih Terkejut dengan nominal uang yang segitu Kemudian dengan kemudahan-kemudahan Yang diberikan sama dokter Richard Jadi seolah-olah dia Gak ada yang ngarahin Apalagi dia broken home juga kan Jadi dia memang Menurut saya terkejut aja Di usia yang segitu Langsung dikasih Pelontoran uang yang segitu banyak Tanpa ada arahan dari yang Orang lebih dewasa itu aja sih Apalagi dia ngasih motor Atau uang tunai lagi Nah tapi mungkin Kembali yang saya bilang tadi Bahwa orang-orang yang lebih dewasa Yang ngerahin si Farel itu Gak ada mas Jadi bener-bener dia itu Bingung mau ngapain Dengan uang yang segini banyak Yaudah lah Mending saya hura-hura aja gitu Apalagi saya masih aman aja Di konten tiktor dan lain-lain gitu Jadi ini jadi Serba salah juga sih Untuk para dokter Richard juga Tapi at least dokter Richard juga Ngasih yang terbaik juga kan Untuk Farel Yaudah Ya saling tahu aja Dimana salahnya gitu Jangan Malam menjelek-jelekan Itu kan jelek ya Apalagi Richard memang Bener-bener bukan cuma Farel doang Yang dibantu gitu Ada beberapa artis juga Yang kadang-kadang ngasih Kadu juga Ngasih adia juga Apalagi dia yang kemarin itu Sampai juga Apa namanya Sama Inara juga gitu-gitu Selamat menjelek-jelekan Gak boleh gitu Farel Gak boleh gitu Farel Bagaimana pun kamu harus bersyukur Yang namanya rejek itu udah Pasti disyukurin gitu Seberapa banyaknya Tapi kalau Tapi balik lagi tadi itu loh Mungkin ada samping Suatu hal Yang membuat si Farel ini seperti itu Dia juga ngerti Dan kita gak boleh menyalahkan Satu pihak Itu adalah Farel gitu Karena kita gak tahu Si Richard seperti apa Kebagaimana Ya berkali tadi ya Dia juga kan Dalam bersikap juga gak boleh Seperti itu ke Richardi Karena bagaimana pun Diawali dengan niat baik nih Dari Dr. Richardi yang Simpati Sama Farel Nah kalau tadi aku dengar Farel berbuat seperti itu Ya pasti aku sarankan Jangan melakukan hal itu Saya gak melihat dia Gak bisa menghargai Bisa Tapi Dia gak kuat Nahan dia sendiri gitu Sendirian Alone Lonely Dalam kesepian Kesunian Dan Tentunya belum sempat Pada Kawan ya Tapi ya pertanyaannya Ini ya Emang gak ada wali kelas Yang nemenin Anak-anak yang dari luar kota Gitu ya Anak-anak yang Anak-anak yang Tinggal sendiri Artinya orang tuanya jauh gitu Emang BK gak ada ya Gitu Atau wali kelas Gitu ya Atau Si pak dokter ini Bertindak sebagai Orang tua pengganti Apa enggak Gitu Ya dan Ada Masa Transisi Gak sih Gitu ya Penyesuaian-penyesuaian Karena kalau Gak ada penyesuaian Datang sekolah Itu bisa-bisa Dia mengalami Yang disebut Nah selesai sudah Cumi Lovers Saksikan terus Cumi Camp In Depth Kabar lengkap Mendalam dan akurat Dari narasumber terpercaya Dan jangan lupa Untuk like Subscribe Dan juga share Channel Youtube Cumi 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 Dari narasumber terpercaya Dari narasumber terpercaya Dari narasumber terpercaya